Hey guys, selamat datang di Killer Di video pelajaran hijrah kita ke Affinity Publisher Bersama saya, Kemal Segmen ini berbeda dengan segmen lainnya Karena kita akan belajar bareng-bareng tentang Affinity Publisher Jadi jangan heran kalau tiba-tiba saya kagum di tengah jalan Atau bahkan gak ngerti, ini fungsinya apa-apaan ya Bagi teman-teman yang belum tahu, Affinity Publisher ini mirip Adobe InDesign Sebuah software yang dibuat khusus untuk redaksional, editorial, atau penerbitan Gampangnya bikin kayak majalah, koran, zin digital, yang gitu-gitu lah Dulu Adobe InDesign ini gak ada lawannya The king of the king gitu lah di dunia editorial Jadi mau pindah atau ganti software pun bingung mau kemana Tapi kabar gembiranya adalah tahun lalu Affinity merilis beta dari Affinity Publisher Yang dimana emang head-to-headnya sama InDesign Dan tahun ini resmi rilis Langsung deh pengen nyoba Mana Affinity udah ada Affinity Photo Dan desainernya yang katanya bagus Makin mantep untuk meminyal Bagi teman-teman yang pengen nyoba Affinity Publisher Sekarang adalah saatnya Mumpung Affinity lagi baik nih Trial atau masa coba-coba softwarenya Ditingkatkan dari 30 hari menjadi 90 hari Lumayan kan buat mikir-mikir dulu Beli apa enggak ya Sekalian belajar Disini nih Ya kan Promodikit beli kali ya Nah untuk teman-teman yang sudah mantap beli Sekarang juga adalah saatnya Karena mumpung lag diskon 50% Sampai akhir Mei ini doang tapi Jadi cepetan Disini saya membelinya dengan kartu jenius guys Karena gak punya kartu kredit Tinggal transfer uangnya ke jeniusnya Sebesar 24,99 dolar Atau kalau dikursin sebesar 400 ribuan Terus masukin deh nomor kartu Plus informasi lainnya pas check out Beres deh Setelah beli nanti kalian akan dikirimkan email Berisi sambutan-sambutan Buat pembelian Kalau ini saya beli bareng dengan Affinity Designer ya Video hijrahnya juga ada kok Tinggal klik di kanan atas Kemudian kalian juga akan mendapatkan email Berisi produkis Untuk nanti dimasukin pas pertama kali Ngebuka Affinity Publisher-nya Atau bisa login di websitenya Dan cari produkisnya disini Saat membuka Affinity Publisher Kalian akan langsung melihat workspace Dari Affinity Publisher Yang sebah hitam dan terus beda banget Pokoknya sama InDesign Tapi ditutupin sama welcome screen Fokus saya kan jadi ke workspace-nya Bukan ke welcome screen-nya Adeh Di welcome screen ini ada berita-berita Atau promosi dari Affinity-nya File sample atau contoh Kalau teman-teman bingung harus mulai dari mana Kemudian ada tutorial yang videonya Ada di Vimeo Misik link gak bisa dibuka sih Dan di kanan bawah ada New Dokumen Di tengah sini ada banyak preset Yang disediakan oleh Publisher Untuk membuat dokumen baru kita Ini lebih banyak sih Daripada yang disediakan di InDesign Kemudian di bagian kanan adalah opsi-opsinya Seperti panjang lebar dokumennya Unitnya Orientasinya Jumlah halamannya Mau bolak-balik apa enggak Warnanya Sampai margin Dan bleednya Kita coba bikin yang 4 Kemudian halamannya 4 aja cukup 2 lembar bolak-balik Tapi disini gak kayak InDesign Yang bisa ngeliat kira-kira nanti dokumennya kayak gimana Terutama kalau kita ngerubah margin Dan bleednya Kemudian Kekreate deh Tadaa Kalau secara tampilan sih Gak beda banget ya Sama program Affinity lainnya Beda dengan InDesign Yang menurut saya Lumayan berbeda dengan program Adobe lainnya Di sebelah kiri Kita lihat ada toolbar Dengan ikon yang berwarna-warni Di sebelahnya adalah Panel page yang khas Dalam dunia editorial Master page-nya juga ada disini Ini top aset Buat apa ya Kemudian ini stock Wah Bisa langsung nyari gambar Dari unspace di dalam Affinity-nya Dan tinggal klik endrak Wah Ini keren banget sih Jadi gak perlu lagi buka-buka browser Kemudian di kanan sini Ada panel-panel yang saya yakin Seperti di Affinity Designer Yang panelnya gak bisa nempel di pojokan sini Tuh kan bener Di atasnya ada Ini seperti control bar Kalau di program Adobe Tapi ini permanen ya Sepertinya Kita coba lihat dulu Apakah ada deskripsinya Menarik Nah ini adalah fitur yang menurut saya Paling ciamik Paling yahut Dan beda dengan Punyanya Adobe Namanya adalah Personas Kalau teman-teman pernah pakai Adobe InDesign Ketika kalian ingin mengedit foto Atau faktor yang ada di InDesign Teman-teman harus buka aplikasi Photoshop Atau ilustratornya Untuk ngedit bagian itu Terus balik lagi kan ke InDesign-nya Dan baru deh gambarnya akan terupdate Nah tapi Affinity memungkinkan kita Untuk mengeditnya Tanpa berpindah aplikasi Teknologinya Namanya Studio Link Teman-teman tinggal Klik salah satu persona disini Misal designer Maka teman-teman Udah ada di Affinity Designer Mantap banget kan Loh bang Kok lu tau ini fungsinya apaan? Sebelumnya Saya juga udah research sih Dan cari-cari di internet Tentang Affinity Publisher ini Dan fitur inilah Yang membuat saya Langsung mantap Akan Affinity Publisher Taunya dari mana Kalau kita ada di Designer Persona Nih Lihat toolbar yang di kiri sini Toolbar di atas Dan panel yang di kanan pun Berubah persis Kayak di Affinity Designer Nanti Ini akan kita bahas Lebih lanjut Kalau kalian gak punya Affinity Photo Dan mencoba ke Foto Persona Maka akan muncul Warning seperti ini Intinya sih Disuruh install Affinity Fotonya Tapi Pertanyaannya adalah Apakah Studio Link ini Lebih baik Daripada yang Pindah-pindah aplikasi Nah Kita lihat nanti ya Kira-kira cukup Untuk pengelan Affinity Publisher Kali ini Tampilan dari Publisher Gak jauh beda Dengan Affinity Designer Iconnya menarik Warnanya warna-warni Animasinya smooth Abis Yang jelas Jauh ini Cukup mengimpresi Dan udah gak sabar Dengan Studio Linknya Pada video selanjutnya Kita akan membahas Tools-tools yang ada Di Affinity Publisher Klik like Jika kalian suka video ini Komen di bawah Bagian mana Yang masih terasa sulit Dan share Apabila Menurut kalian Video ini Bermanfaat Kalau tidak suka Adalah Kalau tidak suka Tinggal pencet Tombol di slide nya Jangan lupa subscribe Jika kalian Ingin lebih banyak Video tutorial Seperti ini Terima kasih atas dukungannya Saya Camel dari KeyLearn Dan Sampai jumpa Kemudian Kalian juga akan Mendapatkan email Yang berisi Product Kiss Untuk nanti Dimasukkan Pas pertama kali Ngebuka Affinity Affinity Bagi teman-teman Yang pengen Nyoba Affinity Publisher Sekarang adalah Saatnya Mumpung Affinity Lagi baik nih Trial nya Atau masa coba-coba Software nya Ditingkatkan Dari 30 hari Menjadi 90 hari Lumayan kan Buat mikir-mikir dulu Lalalala Kalau secara tampilan Sih Gak ada beda Hmm Gak ada beda Gak beda banget